Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Agenda sidang selanjutnya memasuki pembuktian. Hakim meminta jaksa penuntut umum untuk menghadirkan 12 saksi. Mereka adalah keluarga dan orang dekat Yosua. Keluarganya korban, keluarganya korban, terus Vera pasarnya korban serta adiknya. Jadi masih seputar keluarga korban yang kita periksa pertama. Ada 12 orang kemarin. Persidangan mendatang jadi kali pertama keluarga Yosua berhadapan langsung dengan Sambo dan juga Putri Chandrawati. Sebelumnya, keluarga Yosua juga sempat menjadi saksi dengan terdakwa Barada Eliezer. Sidang Eliezer kemarin menjadi momen penting karena untuk pertama kalinya, Eliezer dipertemukan dengan keluarga dari Brigadir Yosua. Eliezer bahkan bersimpuh di hadapan orang tua Yosua. Saat bertemu dengan Eliezer, keluarga Yosua meminta agar Eliezer jujur dalam persidangan. Menanggapi permintaan ini, Eliezer berjanji akan berkata sejujurnya. Tim Liputan, Kompas TV Di persidangan hari ini, Saudara Paman Terdakwa, Ferdi Sambo, menyaksikan langsung jalannya lanjutan sidang Ferdi Sambo di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Bersama Bibi dan keluarga dari Sulawesi, Saudara. Datang langsung dari Sulawesi Selatan memberikan dukungan kepada keponakannya Ferdi Sambo. Amsal datang ke persidangan bersama dengan Bibi dan keluarga dari Sulawesi. Seluruh keluarga dari Ferdi Sambo mendukung dalam doa. Mendukung dalam doa, moga-moga dalam persidangan lancar. Usai jeda di Kompas malam, Saudara. Dalam agenda sidang selanjutnya, JPU akan menghadirkan keluarga Yosua untuk menjadi saksi di persidangan dengan Terdakwa, Ferdi Sambo. Itu berarti untuk pertama kalinya, ayah dan Ibu Yosua bertemu dengan otak pelaku pembunuhan anaknya. Selengkapnya, kami akan bahas usai jeda hanya di Kompas malam. Kompas malam.